Intro Saya akan menyapa Mbak Sita dulu. Mbak, apa kabar Mbak? Bagaimana? Baik Pak Sudah sehat 100%? Sudah, sudah 100% Alhamdulillah Gimana, bisa cerita berbagi kepada publik, kepada kita-kita semua Bagaimana Mbak bisa survive terhadap Covid ini Mbak? Baik, jadi yang paling penting sekarang jika saya melihat ke belakang ya Pak ya Di saat saya dan keluarga sakit dikonfirmasi positif Covid-19 itu Memang pada awalnya tentunya ada tekanan batin, ada rasa depresi Dan lain-lain yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal Tapi memang di saat sesuatu seperti ini terjadi kepada kita semua Kita memiliki dua pilihan, kita bisa mengambil dan melihat semuanya secara negatif Atau melihat semua secara positif Dan saat itu dengan dukungan keluarga, support system keluarga, teman-teman, tim medis yang luar biasa Akhirnya kami bisa mengubah mindset untuk bisa terus positive thinking, terus berdoa, terus memiliki semangat hidup Dan ternyata itu penting sekali gitu Jadi memang di saat awal konfirmasi positif itu kan sebenarnya gejala-gejala saya sudah hampir sembuh gitu ya Hanya tersisa batuk Tapi memang dengan stress dan ya mental breakdown yang terjadi saat itu akhirnya gejala-gejala saya kembali datang gitu Jadi karena stress itu kembali lagi Iya karena itu merupakan immune system ya Jadi memang akhirnya gejala-gejala yang sudah hilang kembali lagi Nah di saat saya bisa positif dan saya mulai semangat untuk sembuh Saya di dalam isolasi saya melakukan yoga, olahraga, sedikit-sedikit saya menari, saya nyanyi, semua saya lakukan Bawa happy gitu ya Iya untuk bawa happy Saya setiap hari berhubungan dengan keluarga saya melalui video call di whatsapp dan teman-teman Itu akhirnya di saat bisa positif thinking gitu dan semangat untuk hidup lama-lama gejala-gejala hilang Immin system saya naik akhirnya saya bisa sembuh Jadi teman-teman juga berpengaruh untuk menaikkan Iya keluarga dan teman-teman dan juga Memberi semangat kita Semuanya iya iya Dan untungnya banyak dukungan di luar sana juga yang dari orang-orang yang saya tidak kenal Dan itu juga sangat membantu Jadi memang support system itu menurut saya sangat penting Jadi disini kita tekan bahwa support, dukungan dari seluruh-seluruh yang lainnya kepada seluruh-seluruh kita yang terpapar covid itu sangat dibutuhkan gitu ya Iya jadi memang bagi orang-orang yang masih berjuang ya menurut saya memang kalian harus tetap positif dan semangat untuk hidup dan cari support system Karena kalau saya pribadi pengalaman saya kalau saya melalui itu semua sendiri tanpa dukungan dari luar pasti saya tidak akan bisa sembuh secepat itu Jadi memang dari dalam diri saya saya melakukan hal-hal seperti olahraga ringan agar tetap aktif tetap pikiran sehat gitu ya Dan kemudian dari eksternal juga banyak faktor Nah saya mendengar Mbak sempat stres ini Karena banyaknya serangan dari media, sosial media yang justru akan menambah parah dan menurunkan imunitas gitu Mbak ya Nah itu gimana Mbak melakukan menghindari sosial media apakah ada sosial media distancing atau bagaimana Mbak? Iya jadi memang pada saat itu kan semua berita tentang saya ya dimanapun itu ya Mau itu di TV, di online Sampai punya nomor teleponnya Iya sampai orang-orang yang saya gak kenal media dan orang-orang banyak itu menghubungi saya dan bombarding my Instagram gitu di DM segala macem Nah awalnya saya masih tetap kekas saya bukain semuanya dan saya nyalain TV terus 24 jam di isolasi Tapi lama-lama akhirnya saya yaudah itu TV saya matiin, sosial media saya gak buka-buka Awalnya itu memang ada sempat kayak 5-6 harian yang saya gak buka Gak mentuh sosial media Instagram apa segala macem, Facebook ya Enggak, karena saya stres Enggak, jadi mau hidarai stres itu gitu Tapi emang kemudian saya bisa ambil positifnya karena emang dari dukungan keluarga yang bilang Oke Sita ini sudah terlanjur, semua orang tahu kita gunakan ini untuk positif campaign untuk mengurangi kepanikan di masyarakat Baru akhirnya saya bisa mengaktifkan kembali sosial media saya dan saya ubah mindset saya Untuk melakukan hal yang positif terus gitu bagi keluarga maupun ya bangsa Indonesia gitu Karena saat itu kan panic mongering tuh banyak sekali gitu ya Dipakai untuk memberikan semangat bagi sosial kita yang memang sekarang sedang sakit ya Iya, untuk mengurangi kepanikan di masyarakat sih sebenarnya gitu Dan dengan melakukan hal yang positif itu juga membuat saya akhirnya jadi sembuh karena saya juga jadi tenang Saya merasa berguna, ada yang hal positif yang saya lakukan gitu Justru harusnya kan masyarakat berpikir bahwa tidak ada yang pengen sakit gitu ya Iya, iya Bahwa terpapar oleh covid-19 ini bukan aib gitu ya Dan bukan kita yang memilih ya, jadi maksudnya itu bukan pilihan memang siapapun bisa kena virusnya tidak memandang bulu Jadi hal-hal seperti itu juga saya infokan dan maksudnya saat itu kan orang karena lihat banyak berita hoax bahwa orang lagi jalan tiba-tiba jatuh meninggal gitu gitu Sedangkan kami merasa di rumah sakit kita baik-baik aja kok gitu sebenarnya Gak ada masalah gitu ya Iya maksudnya memang ada batuk yang non-stop, ada bunyi-bunyi di paru-paru gitu-gitu Tapi gak pada tahap yang saya gak bisa nafas dan gak bisa bangun dari tempat tidur gitu Nah setelah dinyatakan sembuh dan Mbak merasa sehat sekarang Apa langkah ke depan yang Mbak inginkan atau akan lakukan dalam rangka mendukung perang melawan covid ini Mbak? Jadi dari mulai keluar dari rumah sakit memang kan kita isolasi di rumah dulu dua minggu ya Gak keluar sama sekali gitu Kalau sekarang memang saya tetap sekeluarga melakukan semua himbawan pemerintah dengan PSBB dan protokol kesehatan semua dilakukan Kalau misalkan harus ke supermarket, ke ATM semua dengan masker dan pulang selalu mandi dulu keramas dan untuk menghindari membawa virus di luar gitu ya Pak Dan selain itu juga kami sebisa mungkin melakukan hal positif yang bisa membantu masyarakat secara umum gitu Entah dengan pemerintah maupun dari sekitar rumah, entah dari tim medis Jadi sehari-hari kita masih tetap melakukan positive campaign dan sharing experience Dan juga kami bertiga juga melakukan fundraising untuk bisa membantu tim medis maupun orang-orang sekitar yang terdampak secara ekonomi gitu Jadi hal itu buat kami sangat menyenangkan dan juga jadi salah satu hal yang sangat kita senang lakukan gitu untuk membantu semua orang sebanyak mungkin Prof Piku mungkin ada himbawan buat masyarakat Prof sebelum kita tutup Ini tadi saya bilang sebenarnya apa yang dilakukan Mbak adalah itulah gerakan kurva melandai Semua melakukan mendorong untuk semua berubah lebih happy dan seterusnya Nah tadi saya pikir Mbak tadi waktu matiin TV, matiin sosmed pasti nari sama nyanyi gitu kan Makanya itu sebenarnya adalah masyarakat harusnya bersama-sama meningkatkan imunitas dengan melakukan seperti itu Dan campaign kepada yang lain mari kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, imunitasnya ditingkatkan Itu insya Allah bisa memenangkan perlawanan dan membuat kurvanya melandai Karena kita jangan stres tetap happy, jangan stres Biasa aja melawan virus ini caranya cuma begitu, nanti virusnya bingung sendiri Baik